Ini kan digantungin pake peniti. Hello, itu bukan gaya zaman now. Ini baru zaman now. Hey guys, selamat datang kembali di Zera Promisi Channel. Guys, pasti kalian udah gak asing dong ya dengan tali yang menggantung gil hair 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 ini. Betul banget namanya tali ID cut. Kali ini saya akan membahas tali ID cut ini guys. So, gak usah pake bimba minggu lagi. Let's watch this video. Tali yang akan saya bahas kali ini adalah tali ukuran 2 cm dan bahannya nylon. Tali 2 cm ini menjadi bestseller di antara ukuran tali lainnya. Karena tidak terlalu kecil tapi juga tidak kebesaran. Panjang standarnya adalah 90 cm. Tapi setelah dipakai dan dilipat jadi 2 cm, panjang kanan kirinya menjadi 40 cm. Harusnya kan 45 cm guys. Tapi karena ada lipatan di panggung keling, makanya gak bisa pul 45 cm. Supaya lebih bagus, tali ini bisa kalian tambahkan aksesoris seperti stopper atau safety brake. Ini contoh tali tanpa stopper, ini dengan stopper, sedangkan ini dengan menggunakan safety brake. Untuk kaitnya kami ada 3 model. Yang pertama kait standar, kedua kait hook, dan yang terakhir adalah kait dorong. Kait yang sering dipakai, modelnya seperti ini ya guys. Metode pencetakannya sendiri dengan cara sablon. Untuk kualitas sablonnya tidak mudah muntur loh. Dan kalau dikorek pakai kuku juga gak bakal hilang. Ini buktinya. Berikut kelebihan tali edikar 2 cm. Yang pertama, karena bahan nylon, kori-kori nya kecil, jadi hasil cetakannya lebih rapi. Kedua, dengan ukuran tali 2 cm merupakan lebar tali yang besar, sehingga logo yang sablon akan terlihat dengan jelas. Yang terakhir, dengan logo yang tercetak rapi, besar dan jelas, tapi harga tali ini cukup terjangkau. Selesai sudah review saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian sedang membutuhkan tali edikkan dengan kualitas oke. Dan pengerjaan yang otan, jangan lupa untuk menghubungi kami ya di nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk update video kami selanjutnya. See you! Terima kasih sudah menonton.